selamat menikmati 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 dalam setiap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari dari apa Rasulullah ketika selamat menikmati 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 Setiap masalahnya Di setiap generasi zaman Mengikuti Dalil yang terdapat dari Al-Quran ataupun Al-Hadis Maka seseorang itu Keputusannya Perbuatannya Ucapannya sesuai Agama Bagian dari agama Akan tetapi apabila Tidak terdapat dalilnya Dari Al-Quran ataupun Al-Hadis Maka keputusannya, perbuatannya Ucapannya bukan Bagian dari agama Meskipun dinisbatkan Kepada agama Yang itulah Yang biasa disebut Dengan bid'ah yang tercelah Bid'ah madhumah Maka Ini pun juga yang disimpulkan oleh Imam Asyafi'i Ada bid'ah Mahmudah Ada bid'ah madhumah Apa itu bid'ah Mahmudah Perkara yang baru Yang belum ada Di zaman Rasulullah S.A.W Tetapi Sesuai dalil Yang terdapat Dalam Al-Quran Al-Hadis Ijma' Ataupun Kiyas Sebaliknya Bid'ah madhumah Bid'ah yang tercelah Adalah perkara baru Perkara yang Belum ada Di zaman Rasulullah S.A.W Dan Tidak memiliki Dasar dalil Dari Al-Quran Al-Hadis Ijma' Ataupun Kiyas Kesimpulannya Seperti itu Ini Undang-undang Secara umum Seperti itu Dalam Menyikapi Perkara-perkara Baru Yang memang Sudah Di Ingatkan Oleh Baginda Rasulullah S.A.W Melalui Sabda-sabda Beliau Iyakum Wamuh Dasatil Umur Waspadailah Nanti Setelah Wafatnya Baginda Rasulullah S.A.W Ada Perkara-perkara Baru Yang Dinesbatkan Kepada Agama Akan Tetapi Perkara-perkara Baru Tersebut Sudah Diarahkan Oleh Baginda Rasulullah Yang Sesuai Ajaran Agama Punya Dalil Entah Dari Al-Quran Entah Dari Al-Hadis Entah Dari Ijma' Entah Dari Kiyas Maka Itu Perkara Baru Yang Terpuji Bagian Dari Agama Karena Diambil Dari Sumber-sumber Dalil Agama Entah Al-Quran Al-Hadis Ijma' Ataupun Kiyas Akan Tetapi Kalau Perkara Baru Tersebut Tidak Memiliki Dalil Dari Al-Quran Al-Hadis Ijma' Ataupun Kiyas Sesuai Yang Dikatakan Oleh Imam Ash-Yafi'i Maka Perkara Baru Tersebut Bukan Bagian Dari Agama Karena Tidak Diambil Dari Sumber-sumber Dalil Agama Yaitu Al-Quran Al-Hadis Ijma' Dan Kiyas Maka Problematika Semuanya Entah Yang Terjadi Di Indonesia Entah Yang Terjadi Di Mesir Entah Yang Terjadi Di Seluruh Belahan Dunia Pasti Di Setiap Generasi Zaman Itu Ada Hal-hal Yang Menurut Sejarah Ini Ini Munculnya Itu Bukan Dari Arab Atau Munculnya Setelah Tahun Sekian Tahun Sekian Karena Secara Sejarah Pun Islam Masuk Ke Berbagai Belahan Negara Itu Kebanyakan Setelah Rasulullah Sallallahu Alhiwa Wafat Indonesia Mengenal Islam Ini Menurut Sejarah Yang Tertulis Itu Sudah Jauh Setelah Zaman Rasulullah Sallallahu Alhiwa Masih Hidup Sehingga Apa yang Berlaku Di Indonesia Ini Jelas Banyak Hal Sesuatu Yang Belum Terjadi Di Zaman Rasulullah Karena Indonesia Sendiri Itu Ya Kenal Islam Setelah Wafatnya Rasulullah Jarak Lama Sekian Tahun Sekian Tahun Sebagian Sejarah Ahli Sejarah Indonesia Mengatakan Zaman Zaman Khalifah Zaman Akhir Kekhalifahan Zaman Sayyidina Ali Sudah Ada Delegasi Delegasi Yang Sudah Datang Ke Indonesia Sebagian Mengatakan Indonesia Banyak Delegasi Delegasi Datang Ke Indonesia Itu Pada Pemerintahan Bani Umayyah Sebagian Mengatakan Bani Abasyah Sesuai Bukti Yang Mereka Temukan Sesuai Bukti Yang Mereka Temukan Mereka Bicara Sesuai Apa Yang Mereka Ketahui Apa Yang Mereka Dapatkan Maka Terlepas Dari Itu Semua Yang Jelas Dalam Sejarah Kehidupan Baginda Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Memang Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Belum Menginjakkan Kaki Beliau Ke Indonesia Meskipun Fikir Beliau Sudah Sampai Ke Sudah Sampai Ke Indonesia Makanya Dalam Hadis Hadis Yang Menceritakan Tentang Kejadian Kejadian Menjelang Akhir Zaman Kiamat Itu Ada Isyarat Isyarat Yang Oleh Para Ulama Ini Disimpulkan Termasuk Orang Orang Nanti Yang Dipilih Untuk Kebangkitan Islam Lagi Di Akhir Zaman Sebelum Kiamat Adalah Orang Orang Dari Daerah Timur Yang Identik Ciri-cirinya Dengan Orang Indonesia Jadi Rahmatallil Alaminya Rasulullah Terima Fikir Beliau Doa Meskipun Jasad Beliau Itu Dakwah Secara Sejarah Belum Sampai Ke Indonesia Tetapi Yang Beliau Fikir Yang Beliau Risaukan Doa Beliau Sudah Sampai Ke Indonesia Seri Ini Kita Akan Melanjutkan Kajian Kita Untuk Hadis Berikutnya Al-Hadis Susadis Hadis Yang 6 Maka Penting Kita Itu Istilahnya Punya Barometer Mengukur Perkara Fitnah Itu Yang Tercelah Bagaimana Yang Terpuji Itu Bagaimana HP Ini Di Zaman Rasulullah Belum Ada Tetapi Setiap Hal Yang Berkaitan Dengan Orang Mukalaf Itu Kena Hukum Syariat Orang Mukalaf Orang Islam Yang Sudah Mencapai Usia Balik Dan Dirinya Berakal Seluruh Hal Yang Berhubungan Dengan Dirinya Entah Ucapannya Entah Perbuatannya Entah Apa Yang Dalam Hatinya Itu Semua Kena Hukum Syariat Maka Ucapan Seorang Mukalaf Ada Yang Bernilai Wajib Ucapan Seorang Mukalaf Ada Yang Bernilai Sunnah Ucapan Seorang Mukalaf Ada Yang Bernilai Haram Ada Yang Bernilai Mubah Semua Hal Yang Berhubungan Dengan Orang Mukalaf Tidak Lepas Dari Hukum Wajib Sunnah Haram Mubah Makro Lima Lima Hukum Syariat Tersebut Maka HP Bagaimana Maka HP Ini Zaman Rasulullah Belum Ada Tetapi Undang Undang Menghadapi Gejolak Zaman Itu Sudah Ada Contoh Isinya HP Macem-macem Kalau Kita Lebih Teliti Ketika HP Itu Digunakan Mengarah Kepada Perzinaan Entah Pacaran Melalui Chattingan Entah Video call Entah Dan macem-macem Dan sebagainya Maka HP Disini Kena Undang-undang Al-Quran Walah Takrabu Zina Maka Penggunaan HP Yang mengarah Kepada Perzinaan Itu H Haram Seperti Itu Seperti Itu Entah Dalam Bentuk Iklan Ataupun Yang Lain Akan Tetapi Kalau HP Ini Sebagai Sarana Ketaatan Terkadang Itu Kita Itu Kalau Bawa Banyak Buku Itu Jadi Repot Mobil Itu Kalau Bawa Banyak Sepuluh Buku Sudah Menghabiskan Tempat Maka Sekarang Lebih Dipermudah Dengan Buku Digital Al-Quran Digital Bukunya Digital Jadi Cukup Membawa Satu Kotak Isinya Perpustakaan Tidak Sekedar Isinya Satu Dua Buku Bisa Satu Perpustakaan Ada Dalam Satu Kotak Sehingga Waktu-waktu Luang Itu Bisa Untuk Mutola'ah Untuk Membaca Quran Untuk Memutola'ah Kembali Pelajaran Pelajaran Agama Yang Sudah Ada Maka Kalau Ini HP Digunakan Seperti Ini Ini Berarti Bernilai Ketaatan Bernilai Pahala Seperti Itu Maka Tidak Setiap Perkara Yang Belum Ada Di Zaman Rasulullah Itu Bernilai Maksiat Haram Jurusan Neraka Tidak Tetapi Ada Perkara Yang Belum Ada Di Zaman Rasulullah Tetapi Bernilai Ketaatan Jurusannya Tetap Kesurga Seperti Itu Seperti Desain Masjid Zaman Rasulullah Belum Ada Desain Masjid Tingkat Itu Belum Ada Bahkan Masjidnya Itu Sederhana Sederhana Gitu Istilahnya Kalau Kita Itu Lihat Orang Di Sawah Itu Kayak Bikin Temboknya Itu Kayak Bikin Galengan Itu Pematang Sawah Itu Jadi Dibatasi Lokasi Masjid Sekian Nanti Dikasih Tanah Lumpur Itu Agak Kering Nanti Dikasih Batu Batu Sudah Mengering Sudah Kuat Atasnya Dikasih Lumpur Lagi Sekira Berdiri Orang Sudah Tidak Kelihatan Dengan Yang Luar Kemudian Nanti Dikasih Dikasih Tiang Dari Batang Batang Kurma Usuk Dari Pelepah Kurma Sederhana Sehingga Kalau Hujan Itu Boleh Dibilang Becek Karena Bocor Bocornya Itu Tidak Sedikit Banyak Maka Sampai Kalau Kita Baca Buku Fadilah Ramadan Sampai Baginda Rasulullah Sallallahu Sallam Pernah Mendorong Para Sahabatnya Kalian Carilah Malam Ramadan Itu Di malam Malam Ganjil Di Sepuluh Hari Terakhir Saya Ditampakkan Saat Itu Sedang Mencari Malam Laylatul Qadar Dan Mendapatkannya Saat Itu Saya Beribadah Sujud Di Atas Lumpur Maka Sungguh Tahun Itu Termasuk Ramadan Hujan Di Malam 21 Maka Beliau Pun Sujud Di Masjid Itu Di Atas Lumpur Karena Memang Bece Itu Bocor Semua Itu Air Campur Dengan Tanah Akhirnya Lumpur Ada Di Kenung Baginda Rasulullah Sallam Saat Subuh Para Sahabat Banyak Yang Melihat Seperti Itu Makanya Inisiatifnya Para Sahabat Kalau ke Masjid Bawa Kerikil Kerikil Supaya Nanti Ditaruh Di Tanahnya Itu Biar Agak Keras Biar Agak Keras Sehingga Kalau Hujan Hujan Tidak Sedikit Becek Jadi Lumpur Tidak Sudah Sedikit Mengeras Seperti Itu Kemudian Masjid Itu Direhab Direhab Direnovasi Sampai Jadi Bagus Seperti Sekarang Maka Kalau Istilahnya Melihat Bid'ah Masjid Madinah Sekarang Itu Bangunannya Adalah Bangunan Bid'ah Bangunan Yang Tidak Sesuai Zaman Rasulullah Sallallahu Sallam Baik Luasnya Ataupun Bangunannya Itu Sendiri Masjid Baginda Nabi Begitu Sederhana Saking Sederhananya Ada Orang Yang Baru Masuk Islam Dari Pedalaman Datang Kemudian Sampai Cari Tempat Kencing Itu Dimana Saking Sederhananya Masjid Itu Kayaknya Boleh Aja Disitu Bukan Seperti Tempat Mewah Dari Ubin Yang Apa Gitu Tidak Kayak Bangunan Bangunan Yang Lain Akhirnya Kencing Di Salah Satu Pojokan Masjid Sampai Seperti Itu Oleh Baginda Rasulullah Terus Dinasehati Masjid Ini Dibuat Untuk Ibadah Begini Begini Tidak Boleh Dibuat Begini Begini Karena Ini Baru Masuk Islam Belum Lama Akhirnya Sahabat Sahabat Yang Karena Ini Baru Masuk Islam Khawatir Nanti Kalau Nyuci Najis Malah Gak Bisa Akhirnya Sahabat Sahabat Lama Ngambilin Satu Ember Disiram Karena Tanah Itu Meresap Masihan Seperti Itu Dan Perubahan Masjid Nabawi Dari Generasi Ke Generasi Ini Ini Banyak Ulama Yang Tau Di Generasi Sahabat Juga Sudah Mengalami Perubahan Di Generasi Tabi'in Tabi'un Tabi'in Mengalami Perubahan Dan Sama Sekali Tidak Menganggap Merubah Masjid Nabawi Dari Bentuk Yang Semula Bentuk Yang Semula Itu Bagian Dari Bitah Yang Terlarang Tidak 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 G G G Terima kasih. Lebih kita cermati adalah ucapan apakah kita sholat mengikuti Nabi ataupun mengikuti para ulama. Perlu kita ketahui, perlu kita ketahui. Ulama yang punya sanat sampai Rasulullah. Ulama yang punya sanat sampai Rasulullah. Pemahamannya, kajiannya, semuanya. Itu berarti mengamalkan agama mengikuti baginda Rasulullah. Seorang waliullah tidak akan jadi waliullah kecuali mengikuti utusan Allah. Itu yang pertama. Jadi, slogan-slogan ataupun jargon-jargon ataupun ucapan-ucapan yang mengatakan ikut Nabi atau ikut ulama. Itu, itu ucapan-ucapan yang tidak pada tempatnya. Karena apa? Misalnya, ini Imam Syafi'i sholat. Imam Malik sholat. Imam Abu Hanifah sholat. Ini sholat-sholat beliau tidak akan diterima kecuali ikut baginda Nabi. Nah, sholat-sholat beliau itu diterima atau enggak? Secara gohir diterima. Buktinya apa? Orang yang mengamalkan sholat seperti yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, banyak yang jadi waliullah. Imam Anawawi, waliullah. Syekh Abdul Qadir Al-Jelani, sebelum bermadab Hanafi dan berfatwa dengan madab Hanbali, bermadab Syafi'i, waliullah. Sholat yang diriwayatkan oleh Imam Malik itu, ini ya juga diterima oleh Allah. Dohirnya muncul wali-wali Allah. Syihabu Hasan Asyadili, Imam As-Sanusi, wali-wali Allah. Begitu juga sholat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah. Jadi wali-wali Allah semua. Itu tanda secara dohir bahwa sholat sesuai riwayat yang diriwayatkan oleh Imam-imam madab itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja orang sekarang itu keliru persepsinya bagaimana? Dia mengkaji sebagian hadis, baru sebagian, ingat, baru sebagian. Nah, ketika dia membaca riwayat, Rasulullah itu ketika ruko membaca bacaan sekian. Bacaan begini misalnya. Nah ini kok dalam madab Syafi'i ini kok bacaan ketika ruko begini? Harusnya kan kita sholat ikut Nabi. Loh, sebentar. Hadis yang kamu ketahui itu sudah final atau belum? Dalam arti sudah seluruhnya atau belum? Kalau andaikan Imam Syafi'i ketika ruko membaca bacaan begini, itu ada hadisnya, berarti hadis yang kamu baca yang tidak sesuai bacaan Imam Syafi'i itu baru sebagian hadis. Belum seluruhnya. Belum seluruhnya. Makanya kalau kamu mengklaim, satu-satunya bacaan ruko adalah sesuai hadis yang baru kamu ketahui. Sedangkan yang dibaca menurut madab Syafi'i, itu bukan bagian dari sholat Nabi. Oh, bisa-bisa anda tetap kena tuduhan berbohong atas nama agama. Karena ternyata apa? Imam Syafi'i bacaan tersebut punya sanat hadisnya sampai baginda Rasulullah SAW. Orang sekarang kan sebagian itu mudah-mudahnya menuduh orang lain itu bohong atas nama agama. Dengan tanpa menyadari dirinya sendiri itu telah bohong atas nama agama. Mengatakan, begini ini enggak ada di zaman Rasulullah. Oke, memang enggak ada di zaman Rasulullah. Tetapi tidak setiap yang tidak ada di zaman Rasulullah itu bukan bagian dari agama, tidak. Sesuai hadis Rasulullah. Itu yang pertama. Kadang tuduhannya lebih ekstrim. Begini ini bukan bagian dari agama. Nah, ini yang sedang kita bahas ini. Ketika seseorang menuduh begini ini bukan bagian dari agama. Atas nama agama. Ternyata punya dalil dalam agama. Berarti orang yang menuduh hal seperti ini bukan bagian dari agama. Ternyata punya dalil dari agama. Berarti telah berbohong atas nama agama. Subuh itu kalau kunut itu bitnah. Ada yang nuduh seperti itu. Dulu katanya seperti itu. Sekarang agak lunak. Sekarang agak lunak. Bukan bagian dari agama. Sampai pernah gempar begini, 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 begini. Dan itu memang bukan seluruh. Bukan mayoritas kaum muslimin itu suka begitu. Itu hanya oknum-oknum tertentu saja. Yang ingin tampil beda. Maka termasuk ulama-ulama dari kalangan pesantren ini banyak yang bangkit. Subuh pakai kunut ini, ini sudah ribuan tahun umurnya. Kita itu punya sanat. Dari ulama-fulan, dari ulama-fulan, dari ulama-fulan, dari imam as-safi'i. Imam syafi'i punya sanat. Dari nafi'i, nafi'i dari imam malik. Imam malik dari, eh, keliru. Imam syafi'i dari imam malik. Dari imam malik, imam malik dari nafi'i. Nafi'i dari ibnu umar. Dari rasulullah s.a.w. Misal seperti itu, sanatnya. Ataupun sanat-sanat yang lain, gitu. Yang saling menguatkan antara satu dengan yang lain, gitu. Nah, berarti, gitu. Kunut pada sholat subuh itu memang sejak zaman awal Islam. Sejak zaman awal Islam, Rasulullah s.a.w. beserta para sahabatnya telah mengamalkan. Kok dituduh? Ini bukan ajaran Islam. Berarti, tuduhannya itu bohong atas nama agama. Seperti itu. Akhirnya, mulai melunak, mulai melunak, mulai melunak, gitu. Karena abah biasanya ngomongnya itu bukan dihadapan para ulama. Itu satu. Yang kedua, di masyarakat awam, gitu. Yang mungkin sedang haus agama, Tetapi sudah lama tidak mendengar nasihat-nasihat riwayat-riwayat cerita-cerita agama. Maka, Itu ada riwayat-riwayatnya semua. Dan kita dalam satu kali pengerjaan, gak bisa dua-duanya. Mesti mengerjakannya cuma satu cara. Kalau perbuatan itu dengan satu cara saja. Gak bisa dua-duanya. Makanya, ketika mengerjakan seperti ini punya dalil, Mengerjakan seperti ini punya dalil, berarti dua-duanya bagian dari agama, Yang mana memang agama untuk urusan itu longgar. Mengangkat tangan, gitu. Ada riwayat yang sejajat dengan telinga. Ada riwayat yang sejajat dengan pundak, gitu. Ada yang di depan dada, gitu. Nah, terus yang benar yang mana? Loh, kalau ada sanatnya semua, Pertanyaannya bukan yang benar. Kamu praktek yang mana? Nah, terus kita milih yang mana? Kita orang awam itu apa? Ketika membaca hadis itu suka-suka kita. Mau ngamalkan yang mana? Oh, itu berarti kamu milih meriwayatkan dengan suka-suka. Sesuai nafsu, bukan sesuai ilmu. Nah, maka cara memilih hadis itu, Difasilitasi adanya para imam-imam Yang ahli di bidangnya masing-masing itu. Sehingga kalau ada hadis begini, ada hadis begini, hadis begini, Milih yang sesuai ilmu itu yang bagaimana? Kalau kita belum sampai kepada ilmunya itu, Tinggal ngikut para imam itu. Tinggal ngikut para imam itu. Maka kalau imam as-safi'i, Subuh, sholat, pakai kunut, itu ada dalilnya. Berarti sholatnya imam as-safi'i Sesuai sholatnya Rasulullah. Karena ada dalilnya. Seperti itu. Nah, kok yang lain enggak pakai kunut misalnya. Ya, itu sesuai riwayat beliau-beliau itu. Sesuai riwayat beliau-beliau itu. Maka kadang itu, Kalau kita membaca itu, Itu, Masya Allah, Contoh bukan sekedar sholat. Wudhu aja itu, kadang Rasulullah itu mempraktekan, Nusap kepala itu sekali. Kadang beliau mengusap setiap anggota tiga kali. Dan para sahabat nanti ngajarkan kepada tabi'in Untuk menjaga riwayat, Ya, sesuai yang dilihat. Kalau sahabat melihat Rasulullah ngusap kepala sekali, Dia akan menyampaikan kepada santrinya, Para tabi'in, Saya melihat Rasulullah s.a.w. Wudhu ngusap kepala sekali. Enggak berani nambah-nambahi. Karena dia mengatasnamakan perbuatan Rasulullah. Yang pernah melihat Rasulullah ngusap setiap anggota tiga kali, Nanti mengajarkan kepada tabi'in, Saya melihat Rasulullah, Ketika wudhu ngusap setiap anggotanya tiga kali. Dan akan menyampaikan seperti itu. Nah, ini nanti tabi'in, Tabi'in yang sudah agak ngerti, Kalau ketemu, saling lunggar. Oh, riwayat kamu ada dalilnya, Riwayat saya ada dalilnya. Yang repot itu kadang orang awam. Eh, kamu wudhu kok gitu ya? Dapat dari mana kau? Yang satu, Kau sendiri wudhu kayak gitu? Kau dapat dari mana? Itulah yang kemarin kita pun ceritakan, Kalau urusan wudhu itu mungkin efeknya gak sebesar urusan kitab suci. Makanya kita yang kemarin kita bahas termasuk perkara bid'ah besar gitu. Dan itu kaitannya sama pokok agama adalah Pensetandaran tulisan Al-Quran pada zaman Sayyidina Usman. Pada saat zaman Sayyidina Usman banyak mushaf tulisan Al-Quran itu Sebagian memasukkan hal-hal seperti tafsir dan sebagainya Di tulisannya. Nah, ini orang awam membedakan tuh. Ya, namanya orang awam. Kalau belum tahu secara global dikira pokoknya tulisan yang ada di situ semua Al-Quran. Padahal ada tulisan-tulisan yang gak disepakati bahwa itu Al-Quran. Akhirnya ya, memang benar. Pada zaman pemerintahan Sayyidina Usman terjadi gejolak, Khususnya dari orang awam. Bukan dari tokoh-tokoh imam kiro'ah, imam-imam yang mengajarkan bacaan Al-Quran. Enggak. Orang awam baca sebagian mendengar seperti ini. Karena itu dalam satu pasukan tuh kadang satu pasukan ada orang Jawanya, Ada orang Sundanya, ada orang Bugisnya, ada orang misal dari berbagai suku. Dan berangkat dari daerahnya masing-masing sudah belajar ngaji Al-Quran. Nah, ibaratnya kayak gitu. Biar mempermudah itu. Nah, ketika dalam satu pasukan, Waktu longgarnya membaca Al-Quran. Tapi selalu mendengar, Wah, bacaanmu kok gitu ya? Iya, memang kenapa? Kok agak beda dengan bacaan saya? Kamu ngarang sendiri atau gimana? Wih, enak aja. Ustaz saya itu? Wih, kan gitu kan gitu. Wih, itu guru besar. Oh, gini, 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 gini. Setelah, gitu, setelah pulang dari satu misi, gitu, perjuangan agama, Biasa sebagaimana sejak zaman Rasulullah itu minta laporan, gitu. Seidina Usman pun minta laporan. Termasuk laporan yang masuk itu, Adanya orang itu mulai berselisih tentang urusan bacaan Quran. Kemudian setelah diinvestigasi sama Seidina Usman, gitu. Ternyata memang di lapangan itu terdapat tulisan-tulisan Al-Quran yang memasukkan tulisan yang tidak disepakati bahwa itu Quran. Entah tafsirnya, entah apa, entah apa. Sehingga ini yang jadi polemik di kalangan orang awam. Padahal Al-Quran ini kitab suci, pedoman, pokok agama. Ini nanti kalau kitab suci itu terjadi perbedaan itu, Masya Allah, ini bagaimana nanti ke depannya. Akhirnya, dibikinlah, ya toh, diwan penulisan Al-Quran standar. Pada zaman Seidina Usman. Setelah disalin Al-Quran, yang setelah disepakati, tidak memasukkan riwayat yang tidak mutawatir, tidak memasukkan ayat-ayat yang telah dinasah, maka sudah jadi, kemudian disalin, dikirimkan ke ibu kota-ibu kota negeri Islam, untuk disalin kembali, selain mushaf yang sudah disetandarkan ini, diperintahkan, diintruksikan, suruh dibakar. Sehingga tidak ada sisa lagi sama sekali, hal-hal yang bisa menyulut perpecahan untuk urusan kitab suci. Akhirnya, instruksi itu pun dilaksanakan. Akhirnya, terjagalah Al-Quran yang murni sampai sekarang. Berarti kita itu memang sholat mengikuti baginda Nabi. Nah, kita itu mengikuti baginda Nabi atau mengikuti ulama? Ini lihat dulu. Ulama-nya itu kalau punya sanat sampai baginda Nabi, berarti punya riwayat sholat sampai baginda Nabi. Berarti sholatnya ulama itu ikut baginda Nabi. Bisa dipahami? Kita lanjut ngaji kita. Al-Hadisu S-Sadisu An-Abi Abdillahi An-Abi Abdillahi N-Nu'man Ibni Bashirin Radiyallahu Ta'ala An-Huma Qala samitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yakul Innal halal bayinun Wa innal harama bayinun Wa baynahuma umurun mustabihatun La ya'lamuhunna kathirun minan nas Famanittakosyubuhati faqadistabro'a lidinihi wa'irdih Wa man wako'afissyubuhati wa wako'afil haram Karro'in yar'a hawlal hima Yushiku ayyarta'afih Ala wa innalikulli malikin hima Ala wa inna himallahi maharimuh Ala wa inna fil jasadimubuh Ida salahat salahal jasadu kulluh Wa idha fasadat fasadal jasadu kulluh Ala wahiyal qalb Rawahul Bukhari wa muslim Diriwayatkan dari Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir Radiyallahu Ta'ala An-Huma Ia berkata Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda Sesungguhnya perkara halal telah jelas Dan sesungguhnya perkara haram telah jelas Dan diantara perkara halal dan haram Ada perkara-perkara yang subhat Jadi sudah banyak hal secara tekstual Disebutkan ini halal Baik dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis Juga banyak hal telah disebutkan secara tekstual Ini haram Baik kita jumpai dalam Al-Quran dan Al-Hadis Kemudian ada hal-hal yang secara tekstual Itu tidak disebutkan secara teks Baik dalam Al-Quran dan Al-Hadis Inilah yang biasa berputar dalam ranah Perkara yang biasa disebut dengan subhat Yang disebut dengan subhat Dan perkara subhat ini Kebanyakan manusia itu tidak tahu halal haramnya Karena apa? Secara tekst perkara tersebut tidak disebutkan secara tekst Dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis Nah nanti ketemunya hukumnya itu melalui ijtihad Yang tahu hanya imam-imam mujtahid Selain para imam mujtahid Ngikut kepada imam mujtahid Karena kebanyakan orang itu orang awam Maka sesuai hadis ini memang kebanyakan orang Tidak tahu tentang status hal tersebut Karena secara teks sesuatu tersebut Tidak disebutkan secara teks Baik dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis Contoh Secara teks untah halal Itu disebutkan dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis Secara teks babi haram Itu pun secara teks disebutkan dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis Maka ini contoh Innal halala bayinun Perkara halal jelas Kemudian babi haram Ini contoh Wa innal harama bayinun Ada Wa bayinahuma umurun mustawihatun Ada hal-hal yang secara teks Dirinya tidak disebutkan secara teks dalam Al-Quran Contoh belut Kalau kita membaca Al-Quran Mulai surat Al-Fatihah sampai Anas Tidak akan menemukan Lafat belut dalam Al-Quran Aku ini boleh hukum belut Halal poharam Buka Al-Quran Mulai Fatihah sampai Anas Dibuka sampai Hatam Kok tidak enak belut Masuk kurang teliti Diulangi lagi Mulai Fatihah sampai Anas Belut kok tidak ada ya Nah ini bagaimana Tetapi Status belut ini sudah ada Melalui undang-undang umum Yang mana undang-undang umum itu memiliki cakupan-cakupan Termasuk cakupannya itu Hewan-hewan ini sudah tergolong Mana karakter hewan halal Mana karakter hewan haram Tetapi yang mengetahui Secara cermat teliti Kemudian lembut Hal-hal yang lembut seperti ini Hanya orang-orang yang kapasitasnya sudah sampai ke situ Yaitu para imam mujkahid Kebanyakan orang Yaitu orang-orang awam Tidak tahu Maka imam syafi'i berkata Ulama-ulama dalam matab syafi'i berkata Belut termasuk hewan yang halal Ada yang bilang Kan kayak ular Tetapi beda Kalau ular itu kepalanya gepeng Tapi kalau belut itu kepalanya pipih Cemetnya itu kanan-kiri Bukan atas-bawah Rangkanya itu juga beda Tulangnya itu juga beda Bernafasnya itu juga beda Maka kalau ikan Meskipun bentuknya kayak ular Ya tetap ikan Tetap ikan Andai kan ada Dumba Tapi bentuknya kayak babi Tapi jelas Orang tuanya itu domba Bapaknya domba Ibunya domba Tapi ketika lahir Entah kegencet apa gitu Kok ini mukanya kayak babi akhirnya Misal Ya tetap hukumnya domba Halal itu Ha? Halal Nah Kasus seperti belut Yang tidak disebutkan secara teks Ini nanti jadi ranah subhat Jadi ranah subhat Maka perlu Konsultasi sama ahlinya Ketika ahlinya menjawab Belut halal Ya sudah Dan dia punya dalil-dalil dari Al-Quran Al-Hadis Maka kita bisa ikuti Oh ini belut ini Halal Seperti itu Tetapi ketika kita belum tahu Maka itu masih dalam ranah subhat Karena tidak disebutkan secara teks Ya Ya ini penting Ini nasihat Rasulullah yang sangat penting Kalau kita Belum tahu status sesuatu Maka lebih baik dihindari Jangan sampai mengkonsumsi Jangan sampai mengkonsumsi Ini Gewan ini Oh betul Ini Ini tergolong hewan halal Atau hewan haram Kalau kita belum tahu statusnya Ini sesuai Sabda baginda Rasulullah Barang siapa menjauhi perkara subhat Dirinya itu belum tahu Secara tekstual Ini termasuk hewan halal Atau hewan haram Maka Jauhi Kalau Mau menjauhi Maka dia sungguh Agamanya akan bersih Harga dirinya pun akan bersih Gitu Akan bersih Orang Kalau membiasakan diri Dengan perkara subhat Dia itu belum tahu statusnya Tetapi tetap mengkonsumsi Karakter seperti ini Akan memudahkan Untuk berani Melangkah kepada yang haram Berani melangkah kepada yang haram Karena Dirinya berani mengkonsumsi yang subhat Termasuk Alasan yang dikemukakan oleh para ulama Berarti dirinya melangkah kepada sesuatu tanpa ilmu Melangkah sesuatu tanpa ilmu Itu dilarang oleh Allah Kalau itu dilanggar Jadi gelapnya hati Ketika hatinya gelap Dari subhat Berani melangkah kepada Haram Seperti itu Seperti orang yang sedang menggembala Kemudian Gembalaannya itu Sampai ke dekat Perkebunan orang Ini kalau Tidak segera dihalau Gembalaan-gembalaannya itu Yusiku ayar ta'afihi Nanti gembala-gembalaan itu Bisa masuk ke kebun orang Padahal itu Dilarang Maka orang itu Jangan suka mendekati Perkara haram Meskipun belum masuk Yaitu dengan cara Suka kepada perkara subhat Dengan suka kepada perkara subhat Dengan gembala itu Sudah di sekelilingnya kebun orang Maka akan mudah Untuk masuk ke kebun orang Setiap raja memiliki Tanah yang Dilarang Untuk dimasuki Ingatlah Sesungguhnya Yang tidak boleh dimasuki Tanah yang tidak dimasuki Milik Allah Adalah Perkara-perkara Yang diharamkannya Ingat Sesungguhnya Dalam jasad Ada segumpal daging Apabila dirinya bagus Maka jasad seluruhnya bagus Apabila Dirinya rusak Maka seluruh jasad Akan rusak Ingatlah Hal itu adalah Hati Jadi Hati ini Punya nutrisi Kalau nutrisinya Baik Maka dari hati yang baik Jasad ini akan Ikut baik Tetapi kalau nutrisinya Buruk Akhirnya hati ini Buruk Maka jasad ini pun Akan ikut Buruk Termasuk nutrisi yang buruk Adalah Suka kepada Perkara subhan Maka setiap hal apapun Yang tidak ada Tekstnya Kita cari Ketika mau Berbuat seperti ini Kita konsultasikan Kita mau berbuat Seperti ini Kita konsultasikan Sehingga kita berbuat Sesuatu Sesuai ilmu Ketika Kita berbuat Sesuatu sesuai ilmu Berarti ilmu itu Mulai masuk dalam hati Sehingga terang Berbedalah Antara yang halal Dengan yang haram Tetapi Kalau kita Melangkah Tanpa ilmu Hati kita gelap Sehingga Kita pun Nanti Akhirnya Masuk kepada Yang haram pun Tanpa kita Terasa Hanya saja Hanya saja Ketika dalam Keadaan Tertentu Misal Apalagi kan Kadang ini Orang-orang Militer itu Berhubungan Dengan Berhubungan Erat Dengan tugas Berhubungan Erat Dengan tugas Berhubungan Dan tugas itu Kadang Sampai ke Belantara Belantara Hutan Dari Sisi Berat Dan ringannya Hukum Kita Sedang Laper Tugas Sudah Masuk ke Hutan Sedang Laper Mengkonsumsi Apa Mengkonsumsi Apa Pertama Yang harus Dijauhi Perkara Yang jelas Haram Tekstnya Ada dalam Al-Quran Ataupun Al-Hadis Jelas Kita ingat Babi Kalau kita Membaca Quran Ini Nanti Nanti Hurrimat Alaikumul Maitatu Wadkamu Walahmul Himzir Babi Maka Maka Hindari Ini Dan Hindari Ini Kita Yang Jelas Jelas Halal Di hutan Menjumpai Kambing Hutan Kambing Liar Ini Jelas Sapi Dan Sebagainya Hewan Hewan Yang Halal Kalau Di hutan Yang Jelas Jelas Halal Kita Enggak Jumpa Padahal Kita Sudah Kelaparan Adanya Yang Subhat Ataupun Yang Haram Kita Milih Yang Subhat Jangan Milih Yang Haram Secara Konsekuensi Hukum Syariat Ini Lebih Ringan Seperti Itu Baru Kalau Enggak Ada Kecuali Yang Haram Saja Boleh Terpaksa Mengkonsumsi Yang Haram Dengan Mengingat Dengan Mengingat Aturannya Yang Pertama Ya Memang Kalau Kita Enggak Mengkonsumsi Barang Itu Bisa Mati Yang Kedua Mengkonsumsi Itu Hanya Sekedar Menahan Nyawa Enenge Kok Ulo Mangan Ulo Sekiro Kalau Duduk Itu Bisa Tegak Gak Ngimpruk Lagi Gak Lemes Mau Mati Gitu Enggak Sekira Bisa Tegak Bukan Nanti Pesta Ular Sampai Keluarkan Sampai Antop Antop Enggak Jadi Yuko Daru Biko Daria Perkara Darurat Itu Hanya Sekedar Untuk Menjaga Nyawa Enggak Masalah Yang Ketiga Memang Kita Itu Memahami Saya Mengkonsumsi Ini Hanya Dalam Ketika Keadaan Darurat Bukan Saya Menghalalkan Hal Ini Bukan Saya Menghalalkan Hal Ini Ini Aslinya Haram Babi Ini Aslinya Haram Kenapa Tetap Saya Konsumsi Karena Ada Darurat Dan Itu Cuma Sekedar Sekira Tidak Meninggal Dunia Tetapi Itu Tadi Ketika Ada Hal Haram Ada Hal Subhat Pilih Yang Subhat Kalau Ada Yang Haram Yang Subhat Yang Halal Pilih Yang Halal Konsekuensinya Seperti Itu Ya Kalau Kan Kadang Enggak Bawa Beras Kadang Kadang Itu Kan Ketika Tugas Cuma Bawa Bedil Cuma Bawa Bedil Bisanya Memangsa Hewan Hewan Kan Gitu Tidak Ada Semua Itu Maksudnya Adanya Kan Hanya Manusia Sama Manusia Secara Umum Tidak Secara Umum Tidak Ada Secara Umum Tidak Ada Andekan Yang Ada Cuma Manusia Nanti Yang Paling Ringan Mungkin Yang Dikorbankan Yang Paling Tua Atau Apa Kan Gitu Mungkin Seperti Itu Iya Iya Urusan Peluru Yang Saya Dengar Saya Sendiri Bukan Orang Orang Yang Bergecimpung Dengan Peluru Ada Istilah Peluru Tajam Dan Tidak Kalau Pelurunya Itu Punya Sisi Tajam Saya Kurang Tau Juga Yang Ini Entah Bener Entah Enggak Mungkin Bapak Bapak Ini Lebih Tau Kalau Peluru 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 Punya Sisi Tajam Punya Sisi Tajam Istilahnya Kayak Pisau Dan Sebagainya Kayak Panah Panah Itu Kan Misil Ada Istilahnya Misil Itu Juga Ada Kalau Memiliki Sifat Sifat Seperti Anak Panah Itu Pelurunya Itu Nanti Bisa Ditembakkan Ke Hewan Liar Itu Mana Yang Kena Ya Sudah Itu Mencukupi Mencukupi Tetapi Kalau Pelurunya Itu Tumpul Gak Punya Sisi Tajam Kayak Anak Panah Gak Punya Sisi Tajam Anak Panah Dia Itu Merobek Kulit Karena Sangking Kuatnya Tekanan Benda Tumpul Itu Tetapi Kalau Ditekan Secara Kuat Itu Tetap Bisa Merobek Bahkan Air Itu Bisa Bisa Menembus Tembok Dan Sebagainya Hancur Padahal Air Itu Tidak Punya Sisi Tajam Tetapi Karena Tekanannya Yang Sangat Kuat Itu Bisa Merobek Memotong Dan Sebagainya Nah Yang Seperti Ini Nanti Kalau Ditembak Kena Kok Kita Misal Bawa Pisau Juga Bawa Pisau Juga Itu Ketika Dia Terluka Kok Masih Ada Nyawa Nyawa Itu Belum Lepas Dalam Arti Dia Itu Masih Punya Kehidupan Cuma Terluka Kayak Manusia Cuma Terluka Kok Hewan Itu Kita Sembelih Nanti Jadi Halal Kalau Hewan Halal Seperti Sati Liar Dan Sebagainya Tetapi Kalau Dia Itu Sudah Sekarat Memang Nyawa Itu Sudah Tinggal Tul Gitu Aja Dia Itu Berarti Sebetulnya Kalau Kita Sembelih Termasuk Nanti Cirinya Itu Darah Tidak Muncrat Cuma Ngalir Aja Ser Karena Jantung Itu Sudah Mulai Ditinggalkan Nyawanya Itu Berarti Mati Dia Karena Luka Nah Mati Karena Luka Itu Termasuk Yang Diharamkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tergolong Kalau Seperti Ada Hewan Ditanduk Oleh Hewan Lain Akhirnya Mati Sebab Tandukan Itu Dan Sebagainya Akhirnya Itu Jadi Hewan Yang Haram Seperti Itu Seperti Itu Nah Itu Tadi Kalau Hewanya Hewan Liar Hewanya Hewan Liar Maksudnya Kampingnya Kamping Liar Kalau Kamping Kamping Cina Dengan Disembeleh Itu Pertama Aturannya Jadi Aturan Tidak Melalui Penyembelehan Hewan Yang Halal Itu Ketika Liar Ketika Dia Liar Tidak Jina Itu Pertama Yang Kedua Alat Penyembelehannya Itu Juga Dibahas Alat Penyembelehannya Itu Punya Sisi Tajam Tidak Kalau Tidak Kalau Tidak Maka Tidak Halal Itu Cuma Melukai Cuma Melukai Dan Matinya Sebab Luka Ya Kayak Kambing Lewat Ditabrak Mobil Mati Juga Tapi Sebab Luka Benda Tumpul Kayak Gitu Jadi Pembahasannya Itu Ketika Hewan Itu Mudah Untuk Disembeleh Maka Harus Disembeleh Tidak Boleh Ditembak Dipanah Dengan Catatan Punya Sisi Tajam Itu Taji Ataupun Ditombak Itu Tidak Harus Dengan Disembeleh Karena Ada Hewan-hewan Yang mudah Disembeleh Karena Dia sudah Hewan Piaraan Jinak Dan Sebagainya Itu Tadi Kecuali Kalau Masih Liar Itu Yang pertama Jadi Aturan Dengan Menembak Menombak Memanah Menembak Dengan Syarat Misilnya Itu Memiliki Sisi Tajam Itu Ketika Dia Liar Tidak Jinar Kemudian Pembahasan Kepada Alat Untuk Itu Sendiri Itu Harus Memiliki Sisi Tajam Itu Tadi Kalau Di Tabrak Del Kemudian Kita Segera Segera Dan Masih Ada Tanda Tanda Dia Hidupnya Itu Bukan Hidup Yang Sekarat Dia Itu Kalau Istilah Fikir Hayah Mustakir Nyawa Itu Masih Ada Di Tubuh Hanya Dia Itu Kesakitan Karena Kena Hantaman Yang Begitu Dasar Itu Tadi Kesakitan Kita Pun Ya Wajar Manusia Kalau Kena Sesuatu Yang Menyakitkan Tubuhnya Itu Pun Bisa Kejang Bisa Ini Dan Sebagainya Tapi Tidak Mesti Kena Hantaman Atau Sesuatu Yang Menyakiti Tubuh Itu Menyebabkan Mati Nyawa Masih Ada Nah Itu Kalau Disembeleh Saat Nyawa Masih Berada Di Nanti Mengucurnya Itu Deras Muncerat Itu Nanti Halal Tetapi Kalau Dia Itu Hayah Medbuh Kehidupan Yang Istilahnya Itu Dia Efek Sisa Sisa Reaksi Otot Aja Reaksi Otot Sebetulnya Nyawa Itu Sudah Tul Gitu Aja Itu Tidak Respon Sudah Meninggalkan Titiknya Yaitu Jantung Itu Sudah Meninggalkan Itu Tetapi Kadang Otot Itu Kontraksi Masih Kontraksi Efek Aja Sehingga Dia masih Kelihatan Menggelepar Tetapi Ketika Disembeleh Darah Itu Tidak Muncerat Tidak Muncerat Karena Sebetulnya Dia Sudah Mati Dia Perkelihatan Gerak Gerak Itu Hanya Efek Kontraksi Otot Yang Masih Tersisa Sisa Sisa Itu Aja Nah Ketika Itu Kok Tetap Disembeleh Menjadikan Ayam Yang Ditabrak Mobil Dan Sebagainya Jadi Halal Dikonsumsi Karena Sebetulnya Dirinya Itu Bukan Masih Hidup Dirinya Itu Sudah Nyawa Itu Sudah Mulai Melayang Tinggal Sedikit Gitu Aja Seperti Itu Ya Ya Ini Bukan Masalah Identik Dengan Apa Dan Apa Karena Teks Hadis Itu Ya Secara Dohir Seperti Itu Bisa Itu Dibuka Dalam Kitab Sunan Abi Dawud Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Di Sebagian Riwayat Dan Itu Hadisnya Berdekatan Saja Ketika Turun Kepada Sujud Meletakkan Tangan Beliau Dulu Baru Lutut Beliau Ini Bukan Identik Dengan Apa Dan Apa Memang Beliau Mencontohkan Seperti Itu Kemudian Sebagian Riwayat Beliau Meletakkan Lutut Dulu Baru Tangan Beliau Kenapa Yang satu Dicontohkan Seperti Ini Yang satu Dicontohkan Seperti Ini Ya Yang mudah Dideteksi Adalah Kelonggaran Itu Tadi Bukan Identik Dengan Apa Dan Apa Karena Teksnya Seperti Itu Ketika Rasulullah Sallallahu Ani Wa Sallam Tidak Menjelaskan Secara Teks Maka Kita Tidak Bisa Beralasan Atas Nama Hadis Kemudian Menjelaskan Tidak Dua Duanya Boleh Hanya Saja Kita Milih Yang Mana Ini Yang Perlu Divas Padai Kadang Ngaji Langsung Hadis Nyatok Ngaji Langsung Hadis Nyatok Membaca Ini Rasulullah Menuju Kepada Sujud Ada Hadis Mendahulukan Tangan Ada Hadis Mendahulukan Nutut Ini Ada Sisi Kurang Pasnya Apa Ketika Memilih Yang Mana Maka Para Pendengar Audiens Dipersilahkan Milih Yang Mana Memilih Sendiri Padahal Untuk Memilih Ini Perlu Ilmu Maka Bahasa Saya Tadi Memilih Itu Bukan Sesuai Nafsu Tapi Sesuai Ilmu Bukan Suka Suka Saya Tetapi Bagaimana Ilmu Agama Seperti Itu Meskipun Nanti Agama Sendiri Longgar Untuk Hal itu Memang Bisa Begini Bisa Begitu Tetapi Memilihnya Bagaimana Orang Hendaknya Tahu Ilmunya Tahu Ilmunya Tahu Ilmunya Nah Ketika Seseorang Memilih Suka-suka Inilah Yang Termasuk Terjadinya Kekisruhan Di Masyarakat Itu Disini Kekisruhannya Bagaimana Karena Orang Itu Akhirnya Merasa Levelnya Itu Orang Alim Semua Merasa Setingkat Dengan Imam Syafi'i Semua Misal Seperti Itu Kan Tinggal Milih Milih Yang Ini Atau Yang Ini Beda Ada Yang Milih Berdasarkan Ilmu Ada Milih Berdasarkan Napsu Nah Yang Terjadi Di Masyarakat Yang Membuat Kisruh Itu Membuat Kisruh Itu Orang Orang Yang Memilih Berdasarkan Napsu Dan Itu Jadi Perbincangan Sehingga Satu Masjid Itu Satu Masjid Nanti Ada Yang Misal Cara Solatnya Seperti Ini Seperti Ini Seperti Ini Oke Itu Ada Riwayat Semua Tetapi Ketika Ketika Mempertanggungjawabkan Amalannya Di hadapan Allah Subhanahu Wa ta'ala Itu Yang Jadi Masalah Dan Itu Pun Yang Jadi Kekisruan Di Masyarakat Ternyata Begini Ada Riwayatnya Ternyata Begini Ada Riwayatnya Saya Tak Milih Begini Nah Kamu Memilih Yang Begini Itu Berdasarkan Selera Kamu Atau Sesuai Ilmu Itu Yang Jadi Masalah Makanya Dalam Hadis-hadis Baginda Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Alhamdulillah Termasuk Hal Yang akan Ditanyakan Di akhirat Adalah Tentang Ilmu Karena Setiap Amalan Ini Agama Ini Sesuai Ilmu Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Bersabda Sesungguhnya Ilmu Warisan Baginda Rasulullah Ini Adalah Agama Agama Ini Bukan Sesuai Nafsu Tetapi Ada Ilmunya Rasulullah Menerima Agama Itu Ada Wahyunya Bukan Suka-suka Baginda Rasulullah Bukan Suka-suka Baginda Rasulullah Mengatakan Ada Malaika Jibril Fiktif Atau Apa Bukan Memang Malaika Jibril Itu Nyata Surga Itu Nyata Semua Berdasarkan Wahyu Bahkan Baginda Rasulullah Sallallahu Dikasih Pengalaman Ketemu Jibril Dikasih Pengalaman Tahu Surga Tahu Neraka Dan Sebagainya Seperti Itu Jadi Ini Ilmu Maka Sampai Baginda Rasulullah Sallallahu Sallam Itu Ini Benar-benar Ilmu Itu Termasuk Ketika Beliau Menerima Wahyu Itu Beliau Itu Seakan-akan Menerima Beban Yang Sangat Berat Dan Itu Digambarkan Dalam Al-Quran Inna Sanulki Alaika Kaulang Sakila Kami Akan Mengasihkan Kepada Kamu Suatu Ucapan Yang Berat Maka Ketika Rasulullah Sallallahu Sallam Menerima Wahyu Ajaran Agama Itu Al-Quran Ataupun Ajaran-Ajaran Agama Yang Bukan Al-Quran Yang Diwahyukan Kepada Beliau Para Sahabat Melihat Meskipun Cuaca Dingin Rasulullah Berkeringat Berat Hal itu Hal yang Sangat Berat Sehingga Beliau Berkeringat Berjucuran Air Mata Pernah Kaki Baginda Rasulullah Sallallahu Sallam Itu Bersandaran Dengan Kaki Seorang Sahabat Saat Itu Beliau Menerima Wahyu Maka Kata Sahabat Yang Kakinya Disandari Kaki Baginda Rasulullah Sallallahu Sallam Itu Merasa Seakan-akan Kakinya Itu Mau Patah Karena Merasa Ada Beban Berat Yang Diterima Oleh Rasulullah Dan Efeknya Sampai Kepada Dirinya Seperti Itu Dalam Surat Ar-Rahman Pun Seperti Itu Ar-Rahman Al-Lamal Quran Kholakal Insan Al-Lamahul Bayan Rasulullah Diajarkan Quran Rasulullah Juga Diajarkan Penjelasan Dari Al-Quran Itu Juga Jadi Penjelasan Al-Quran Itu Bukan Inisiatif Rasulullah Sendiri Tetapi Juga Bimbingan Wahyu Maka Ilmu Yang Berasal Dari Wahyu Yang Telah Diberikan Rasulullah Inilah Yang Diwariskan Turun Temurun Dari Generasi Ke Generasi Maka Prinsip Agama Itu Justru Mengekang Nafsu Ikut Ilmu Agama Bukan Agama Diikutkan Pengamalannya Sesuai Nafsu Makanya Sampai Kita Ada Kajian Termasuk Hadis Pertama Pentingnya Ikhlas Bagaimana Menghindari Kehendak Kehendak Nafsu Dalam Setiap Tujuan Amal Tetapi Hati Ini Ditundukan Kepada Ilmu Ilmu Agama Kita Tahu Perintah Allah Seperti Ini Oh Ini Yang Dihadirkan Dalam Hati Perintah Rasulullah Dalam Beramal Seperti Ini Oh Itu Yang Dihadirkan Dalam Hati Seperti Itu Saya Ketika Paham Yang Dipilih Sesuai Anda Kalau Madhabnya Imam Syafi'i Mengikuti Imam Syafi'i Memilih Hal Tersebut Maka Kaki Dulu Yang Lutuh Dulu Kaki Lutuh Dulu Baru Tak Tangan Seperti Itu Sampun Mugi Mugi Allah Tampi Kesainan Turun Hidayah Kesainan Kangi Diri Kito Keluarga Kito Keturan Kito Setirek Kito Kerapat Kito Tetanggi Kito Rencang Rencang Kito Ahli Kampung Kito Umat Seluruh Alam Kita Tutup Lantuk Atif Atif Majlis Subhan Allah Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakat Warahmatullahi Warahmatullahi Warahmatullahi